Tadi di dalam video profile Pak Lokeng Hong, dinyatakan bahwa Bapak menjadi triliuner bukan dari hasil korupsi, bukan pula didapat dari warisan, melainkan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bisa ke Pak Lo ceritakan sedikit mengenai masa lalu yang dijalani penuh dengan keprihatinan? Kalau saya dilahirkan miskin, itu bukan salah saya. Tapi kalau saya mati miskin, itu baru salah saya. Wah, ini filosofi dalam Pak. Ya memang saya dilahirkan dari keluarga yang tidak punya. Saya tinggal, saya lahir di Jakarta, dan sampai saat ini tinggal di Jakarta sudah 62 tahun. Rumah saya 4 x 10 meter. Temboknya dari kayu, dari papan, rumahnya setengah meter di bawah jalan. Kalau saya tidur pun plafonnya tidak ada, langsung genteng. Kondisinya sangat memprihatin sekali. Ketika saya tamat SMA pun, saya tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Jadi saya harus bekerja, menjadi seorang pegawai tata usaha di bank, di jalan hayam buruk. Jadi seorang pegawai tata usaha, tentu saja gajinya sangat kecil. Hanya disuruh-suruh, saya disuruh fotokopi. Ketika saya fotokopi, tentu saya baca. Pekerjaan tiap hari disuruh fotokopi, saya baca. Oh ini BPKB, ini faktur, ini sertifikat, ini IMB, ini gambar bangunan, ini akte jual beli, dan lain-lain. Jadi, sampai sekarang kalau saya beli mobil, beli rumah, saya tidak pernah tanya orang. Saya sudah tahu surat-suratnya seperti ini ketika saya dulu di fotokopi di bank. Kemudian saya ada uang, saya melanjutkan kuliah lagi. Jadi saya kuliah di Universitas Swasta yang tidak punya kampus. Murah sekali, saya ingat uang pangkalnya Rp50.000, uang kuliahnya Rp10.000 sebulan. Kuliah di Universitas Swasta yang tidak punya kampus. Karena memiliki kampus itu sangat mahal di Jakarta. Saya kuliah di seberang RSCM. Wah itu tempat saya sekolah, SMP Pak. Di RSCM, namanya PSKD itu kan? Iya, PSKD. Jadi kalau pagi, siang dipakai sekolah, SD, SMP, SMA, kalau malam di kontrak universitas dan saya kuliah di sana. Setelah saya selesai namanya sarjana muda, kemudian ada sarjana lengkap, saya bekerja di bank tetap tidak naik pangkat, tetap sebagai pegawai tata usaha. Saya 11 tahun bekerja, tidak naik pangkat, karena jabatannya pegawai tata usaha, jadi gajinya kecil terus. Ketika tahun 1979 saya masuk bekerja dengan gaji Rp20.700, kemudian tahun 1990 gaji saya baru Rp350.000 sebulan. Jadi sangat kecil sekali gaji. Untung pada waktu itu ada pakto, bank-bank baru dibuka, sehingga mereka sangat membutuhkan tenaga perbankan. Jadi saya ditarik oleh nasabah saya dan dikasih gaji Rp1 juta dengan uang kesehatan Rp50.000, jadi gaji saya naik 200%. Wah saya sangat gembira sekali, saya kerja habis-habisan. Nasabah saya yang kaya-kaya, saya telepon. Kalau dia dulu di sana misalnya bunga deposito 10%, saya kasih 12%, dia pikir, oh lebih gede 12%, mereka pindah. Satu tahun saya bekerja, pangkat saya naik, jadi kepala cabang. Tentu saja karena jadi kepala cabang, gaji saya jadi loncat lagi, jadi gede, disesuaikan dengan seorang kepala cabang. Kalau saya punya uang, saya tidak konsumtif, dan uang juga tidak taruh di bank, tapi saya belikan saham uang itu. Saya belikan saham, seperti saham yang pertama yang saya beli adalah Gajah Surya Multifinance, yang katanya waktu itu Pak Yusak yang jadi CEO di situ. Betul Pak. Pertama kali beli saham, saya rugi. Saya beli saham, uang saya hidup hemat, sederhana, uangnya terus dibelikan saham. 31 tahun kemudian, uang itu jadi besar, jadi banyak. Saya yang lulusan dari Universitas Swasta di Jakarta yang tidak punya kampus, hari ini saya lebih kaya dari 99% lulusan dari Universitas Harfad. Wah, luar biasa. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan bagi saya. Kalau Tuhan berkati hidup kita, kita kuliah di Jakarta pun, di Indonesia pun, kita bisa menjadi orang yang berhasil. Kira-kira begitu. Pak Lo, bisa nggak Pak Lo coba ceritakan bagaimana ceritanya seorang lo keng hong bisa terjun ke bisnis saham? Saya memilih menjadi seorang investor saham, karena di bursa saham itu ada uang yang sangat besar. Sekarang, kalau tidak salah, di bursa efek Indonesia itu kapitalisasi pasar itu kurang lebih 7 ribu triliun. 7 ribu triliun? Dulu saya bekerja di bank, saya pikir uang yang paling banyak itu adanya di bank. Ternyata, uang itu yang terbanyak itu ada di bursa saham. Seperti bursa efek Indonesia mungkin sekarang saham-saham yang diperdagangkan nilainya 7 ribu triliun. Ada satu perusahaan di Amerika namanya Apple. Itu nilainya sekarang nilai pasarnya 2 triliun USD. Kalau kita kalikan 14 ribu, berarti nilainya 28 ribu triliun. Satu perusahaan loh. Wah, satu perusahaan nilainya 28 ribu triliun. Belum, di situ ada Microsoft, ada Google, ada Amazon, ada Berkshire Hathaway, ada JP Morgan, ada Bank of America, ada Citibank. Waduh, nilainya nggak kehitung berapa triliun dolar. Jadi menurut saya, harta kekayaan yang ada di dunia ini yang terbesar adanya di bursa saham. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Yang kedua, karena perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Pagi-pagi, misalnya kita bangun tidur, kita ke toilet. Toilet, begitu kita lihat toilet, mereknya Toto. Oh, itu produk dari perusahaan publik. Habis dari toilet, kita minum. Karena kalau kita tidak minum, kita bisa dehidrasi, kita minum aqua. Itu juga dulu perusahaan publik yang sekarang udah going private. Sekarang mungkin ada Cleo, ada Le Mineral. Habis kita minum, mungkin kita mandi. Kita mandi dengan sabun Lex. Kita sikat gigi dengan Pepsoden. Kita cuci baju dengan Rinsow. Itu produk dari Unilever. Unilever, hampir seluruh keluarga di Indonesia pernah pakai produk dari Unilever ini. Setelah kita mandi, kita mungkin sarapan indomie yang enak dan murah, yang sebungkus hanya Rp3.000 dengan satu telur. Rp5.000 kita sudah sangat nikmat makan indomie telur. Ketika kita, itu juga produk dari Indofood, perusahaan publik. Ketika kita sedang sarapan, kita nonton TV, kita nonton RCTI, mungkin kita bisa lihat banjir di Jawa, di Jakarta, di Jawa. Kita nggak usah pergi ke sana, kita cukup lihat dari TV, semua banjir itu kita bisa lihat. Kejadian di seluruh dunia kita bisa lihat. Kita nonton RCTI, yang kebetulan pemegang saham terbesar di MNC itu adalah Pak Haritanusudibio, dan nomor dua yang terbesar adalah saya. Kemudian ketika selesai sarapan, kita ke kantor, kita naik mobil Avanza, yang kita beli dari Astra Internasional, itu juga perusahaan publik. Kacanya dari mana? Oh kacanya dari Asahimas, bisa dari Mulia, itu juga perusahaan publik. Bannya dari mana? Oh bannya dari, bisa dari Bridgestone, bisa dari Goodyear, Goodyear juga perusahaan publik. Atau dari Gajah Tunggal. Gajah Tunggal juga perusahaan publik, pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Yang kebetulan pemegang saham nomor tiga terbesar di sana adalah saya sendiri. Kemudian kita masuk, kita ke kantor lewat tol, ada Jasa Marga, ada Citra Marga, Nusa Pala. Itu juga perusahaan publik. Di lima kilo dari rumah saya ada mal yang sangat bagus, namanya Central Park. Itu siapa punya? Itu juga punya Agung Podomorolen. Itu juga milik perusahaan publik. Mal itu bagus, bukan promosi. Siapa kontraktornya? Kontraktornya total bangun persada. Itu juga perusahaan publik. Di dalam mal itu banyak bank, ada BCA, ada bank mandiri, ada peninbank, ada segala macam. Kemudian pada malam hari kita tidur. Rumahnya kita beli di mana? Di Bumi Serpong Damai. Oh, itu juga perusahaan publik dari grup Sinarmas punya. Atau dari Gading Serpong. Gading Serpong juga ada Sumarekon di situ, perusahaan publik juga. Atau Lipo Karawaci, ya itu juga perusahaan publik juga. Jadi dari pagi kita bangun, sampai kita tidur malam hari, kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik itu banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Misalnya Astra Internasional. Ada 200 ribu lebih karyawannya saat ini. Jadi ada 200 ribu lebih orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Astra Internasional. Belum dia punya supplier, belum dia punya dealer, turutannya banyak sekali. Jadi semakin besar, semakin banyak, semakin besar perusahaan publik, semakin besar bursa efek Indonesia, tentu semakin sejahtera bangsa dan negara kita. Kalau zaman dulu, yang disebut pahlawan itu adalah orang yang berani melawan penjaja Belanda. Tapi sekarang Belanda, kita sudah merdeka, tidak ada lagi Belanda. Kalau gitu siapa yang menjadi pahlawan? Menurut saya adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Itu adalah pahlawan pada saat ini. Jadi para pemilik perusahaan publik, para eksekutif, mereka adalah pahlawan-pahlawan pada saat ini. Dan mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham yang keempat? Karena perusahaan publik itu adalah pembayar pajak yang besar. Contohnya, baru saya lihat, baru keluar laporan keuangan BCA, pajak yang dibayarkan itu 7 triliun. Pajak dipakai untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin. Yang terakhir, mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham di Bursa Efek Indonesia? Karena Bursa Efek Indonesia terbukti dalam jangka panjang memberikan imbal hasil yang terbesar di antara bursa sedunia. Dan saya beruntung, saya ada di dalamnya. Kira-kira begitu Pak Yusak, mengapa saya memilih berinvestasi di pasar modal? Wah, ini jawaban yang sangat bagus sekali Pak. Dan memberikan inspirasi ya, bagi mereka yang belum pernah mengenal dunia saham, maupun mereka yang menggelutinya dengan satu konsep pemikiran bahwa ini tidak lepas daripada kepentingan sosial ekonomi masyarakat, khususnya NKRI yang kita cintai ini. Pak Loh, sebagian orang menganggap bergelut di bidang saham adalah berjudi. Dan judi adalah dosa. Nah, bagaimana pendapat Pak Loh sendiri? Kalau saya membeli saham menjadi pemilik perusahaan, kalau itu berdosa, bagaimana dengan pemegang saham yang lain? Pemegang saham mayoritas yang lain? Apakah mereka juga dosanya lebih banyak dari saya? Bagaimana dengan para direksi, komisaris, manajer dan seluruh karyawan mereka bekerja di satu perusahaan yang saya sebagai pemegang saham orang yang berdosa? Bagaimana dengan produknya? Seperti misalnya Indofood, yang produk Indofood itu dimakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote, bahkan di seluruh dunia produknya dimakan. Apakah mereka yang makan produk Indofood juga ikut berdosa? Saya rasa tidak. Jadi, kita membeli saham perusahaan itu bukan sesuatu yang berdosa, tidak dosa. Di dalam Alkitab pun diajarkan tentang Tuhan mengajarkan tentang perumpamaan, tentang talenta. Ada yang diberikan lima, ada yang diberikan dua, dan diberikan satu. Dan mereka yang lima bisa menghasilkan lima, yang dua bisa menghasilkan dua lagi. Jadi, di dalam perumpamaan, di Alkitab pun diajarkan untuk berinvestasi. Sedara-sedara sekalian, dari apa yang kita dengar tadi, jadi kita bisa simpulkan bahwa menggeluti saham itu bukanlah dosa, melainkan merupakan alternatif investasi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang pada saatnya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena harta itu berasal dari Tuhan yang telah dipercayakannya kepada kita. Seperti yang kita dengar dari perumpamaan tentang tiga orang yang diberikan lima talenta, dua talenta, dan satu talenta tadi. Bisa nggak Pak lo ceritakan, bagaimana seorang Loh Keng Hong bisa dijuluki Warren Buffett Indonesia? Warren Buffett itu inspirasi saya. Saya tidak mau belajar kepada orang lain. Karena orang lain nggak ada yang terbukti berhasil menjadi seorang investor saham. Di dunia ini yang sudah terbukti menjadi investor saham itu hanya Warren Buffett. Yang lain nggak ada yang terbukti. Jadi ngapain saya belajar sama orang lain? Jadi saya selalu semua buku tentang Warren Buffett saya baca. Ada yang saya baca lima kali, mau saya ulang enam kali. Semua. Pokoknya begitu ketemu ke Gramedia, ada buku Warren Buffett pasti saya beli. Jadi saya baca. Jadi, kalau saya lihat-lihat bukan disengaja, bukan disengaja. Ada kemiripan hidup saya itu dengan Warren Buffett, hidup sederhana, hemat, seperti itu. Ada banyak kemiripan. Kalau saya tahun 2017 pernah menghadiri Berkshire Hathaway di Omaha, rapat pemegang saham perusahaannya Warren Buffett 2017. Pak, Pak lo pernah mengatakan bahwa investasi di pasar modal adalah the best choice untuk menjadi kaya. Nah, dengan kondisi masyarakat di mana banyak orang yang hidupnya sangat terbatas, bahkan masih di bawah UMR. Apakah orang-orang ini juga bisa berinvestasi saham untuk meningkatkan taraf hidup mereka? Pasti bisa. Karena saya juga dulu kan mulainya dari gaji saya di bank sebagai seorang pegawai tata usaha, gaji saya juga UMR, Pak. Kira-kira bagaimana kiatnya menurut Pak lo? Sederhana gitu, Pak. Saya bisa menjawab pertanyaan ini karena saya dulu juga kerja sebagai pegawai tata usaha, 11 tahun gajinya juga UMR. Jadi, kalau saya bisa tentu orang lain pun bisa. Tapi jangan terlalu muluk-muluk untuk menjadi seorang lokenghong ya, Pak ya? Paling tidak memperbaiki taraf hidupnya, jauh lebih baik. Sederhana, Pak. Saya kasih jalannya, Pak. Sederhana. Oke, baik-baik. Kalau kita punya uang 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, kita bisa setiap tahun naikin 1 kali lipat. Setiap tahun naik 1 kali lipat. Jadi, tahun pertama uang kita jadi 2 juta. Tahun kedua jadi 4 juta. Tahun ketiga jadi 8 juta. Tahun keempat jadi 16 juta. Tahun kelima jadi 32 juta. Tahun keenam jadi 64 juta. Tahun ketujuh jadi 124 juta ya, Pak. 128 juta. 128 juta. Tahun ke-8 jadi 256 juta. Tahun ke-9 jadi 512 juta. Tahun ke-10 jadi 1 miliar 24 juta. Kita punya uang 1 juta. Kita pikirkan bagaimana setiap tahun naik 1 kali lipat. 10 tahun kemudian, uang itu jadi 1 miliar lebih sedikit. Kemudian kita tambah lagi 10 tahun. Kalau 1 juta jadi 1 miliar, berarti 1 miliar tambah 0,3 jadi 1 triliun. Jadi uang, kita jangan anggap remeh uang 1 juta. Uang 1 juta itu kalau kita bisa setiap tahun bisa naik 1 kali lipat, jadi 2, 4, 8, 16, 32, 20 tahun kemudian, uang yang 1 juta itu bisa jadi 1 triliun. Uang 1 juta bisa jadi 1 triliun 20 tahun. Tentu, bukan sekejap, tapi perlu waktu 20 tahun. Dan nggak mungkin kalau taruh di bank juga, Pak. Mana mungkin bisa berapa kali lipat begitu? Sasanya hanya di pasar modal gitu, Pak. Harus kita usahakan, kita investasikan. Kalau kita taruh uang di bank, bukannya hanya uang kita, bukan hanya tidak meningkat, malah nilainya tambah turun, Pak. Kalau kita di bank. Dengan inflasi yang besar, sedangkan bunga di bank yang kecil, sebetulnya orang yang taruh uang di bank dengan inflasi yang besar dan bunga yang kecil, sebetulnya dia membuat diri dia miskin secara pelan-pelan. Sehingga meskipun saya sudah bekerja di bank 17 tahun, saya nggak pernah mau taruh uang di bank. Hanya sekedar untuk kebutuhan sehari-hari. Uang yang besar, tidak saya mau taruh uang di bank. Tapi saya belikan saham karena saham is the best choice. Saham is the best choice, tapi 99 persen masyarakat kita belum mempercayainya. masyarakat kita lebih suka menaruh uangnya di bank atau dibelikan properti. orang yang tidak punya pun, kalau dia mau hidup hemat, sederhana, uangnya diinvestasikan, 20 tahun kemudian, dia pun bisa menjadi seorang triliuner. Pak, bagaimana sih sebenarnya pandangan Pak Loh tentang prospek pasar modal ke depan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini? Pasar modal tentu, meskipun dia naik turun, naik turun, tapi ujungnya tetap di atas. Selalu prospek pasar modal itu dalam jangka panjang pasti bagus. Karena dia naik turun, naik turun, tetap dia akan di atas. Selalu dia akan di atas. Ketika masa pandemi ini, saham dari indeks kita dari 6.600, dia turun menjadi 3.900, 4.000, turun sangat dalam sekali. Tentu penurunan harga saham itu adalah peluang emas bagi seorang investor. Peluang emas. Di mana dia bisa membeli perusahaan yang hebat dengan harga yang murah. Selalu ingat, invest in bad time. Kenapa invest in bad time? Karena ketika bad time, semuanya jadi murah. Kita beli. Kita simpan. Kita simpan, kita tunggu sampai good time. Invest in bad time and sell in good time. Ketika dia good time, semuanya jadi mahal waktu good time. Dan kita jual, dan kita bisa jadi orang yang kaya. Ingat satu kalimat saya ini. Invest in bad time. Always invest in bad time. And sell in good time. And you will get rich. Ketika kita invest lagi di bad time, semua murah. Kemudian kita menunggu sampai semuanya bagus. Satu hari datang, yang bagus datang. Ketika yang bagus datang, kita jual. Harganya tinggi sekali, dan kita jadi orang yang kaya. Ini salah satu mantra, Pak, ya. Mantra dari Pak Loh. Kita ingat baik-baik, ya. Nah, sekarang, Pak, begini. Saat ini kan kita tahu banyak anak muda yang punya filosofi itu MTM. Artinya muda, foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk sorga. Kalau masuk sorga, ya, Pak, ya. Nah, karena saham adalah jalan untuk menjadi kaya mendadak. Artinya dalam waktu singkat. banyak anak muda yang menyalankan gaya hidup konsumtif. Hedonis, lol show off. Dan saya lihat, berbeda dengan Pak Loh sendiri, gaya hidupnya. Bagaimana pendapat Pak Loh sendiri akan kecenderungan ini? Baik. Saudara-saudara, sebelum Pak Loh menjawab pertanyaan ini, mari kita break sebentar sambil memperkenalkan apa dan siapa Yayasan Yasky ini yang menaungi Radio Hardline Network dan Yasky TV. Dengan anugerah Tuhan, Yayasan Yasky telah lebih dari 51 tahun melayani dan berbagi kasih di Indonesia melalui pelbagai proyek kemanusiaan untuk bisa mengubah dan memperbaiki kehidupan mereka yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Apa yang Yasky telah dan terus kerjakan? Bantuan untuk korban bencana alam lewat Yasky peduli melalui radio tangga bencana serta bantuan kebutuhan pokok di kondisi darurat. Pelayanan radio melalui program seperti Voice of Yasky, Sentuhan Hati, Sekolah di Udara, dan Sketsa Keluarga. Yasky terus memberitakan kabar baik ke seluruh Indonesia. Saat ini, Yasky telah memiliki jaringan radio lebih dari 105 stasiun dalam wadah Japri, jaringan pelayanan penyiaran radio. Membagikan lebih dari 53 ribu radio dan audio box sebagai alternatif pemberitaan kabar baik untuk mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Bantuan usaha dan pelatihan untuk 12 ribu hamba Tuhan di pedalaman guna meningkatkan taraf hidup dan pelayanan mereka lewat budi daya ternak atau bercocok tanam. Bantuan beasiswa untuk 4.200 anak yang kurang beruntung sehingga membuka peluang bagi masa depan mereka. Yasky juga melayani anak-anak agar terhindar dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, narkoba, dan ancaman lainnya. Masih banyak lagi pelayanan Yasky seperti memberikan pengobatan gratis, donor darah, membagikan paket sembako, kelas training atau seminar, pelayanan digital media, counseling center, dan lain sebagainya. Mari dukung dan doakan Yayasan Yasky agar terus menjadi berkat bagi sesama. Demikian saudara sekalian sedikit profil tentang Yasky. Nah Pak Loh, kembali kepada pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana pendapat Pak Loh mengenai hal itu? Tadi Pak Yusak mengatakan muda foya-foya tua kaya raya. Saya punya contoh kehidupan dari saya ingat dengan Mike Tyson. Dia dulu orang tidak punya. Ketika dia menjadi juara dunia tinju, dia mendapatkan penghasilan 400 juta dolar. Kalau kita kalikan 14 ribu, itu kira-kira 5,6 triliun. dia kaya raya. Dari orang tidak punya kaya raya. Tapi karena hidupnya foya-foya, konsumtif, dan lain-lain. Akhirnya uang itu habis. 5,6 triliun itu habis. Jangan pikir kalau kita sudah triliuner terus boleh foya-foya, boleh konsumtif hidupnya. eh, bukan tua kaya raya. Belum tua sudah miskin Mike Tyson. Dia punya uang bukan main banyaknya. 400 juta dolar, 5,6 triliun. Akhirnya karena hidup konsumtif, hedonisme, dan lain-lain. Akhirnya dari orang tidak punya, balik menjadi orang yang tidak punya. Jadi jangan berpikir itu kalimat menyesatkan muda foya-foya, tua kaya raya. Pak Lo, bagaimana Pak Lo bisa tidak ikut larut dalam gaya hidup yang demikian? Sebetulnya kalau saya mau mengikuti gaya hidup berfoya-foya, konsumtif, hedonis, dan lain-lain. Sebetulnya saya mampu melakukan hal itu. Tapi saya tidak mau melakukannya oleh karena gaya hidup berfoya-foya, konsumtif, hedonis itu tidak sesuai dengan karakter seorang Kristen. Dan itu semua bisa menghancungkan saya sendiri. Demikian, saudara yang kasih Tuhan. Saya kira kita harus memegang prinsip yang disampaikan oleh Pak Lo menjadi teladan kita. Karena kita tahu bahwa hidup ini harus dijalankan menurut hikmat bijaksana Tuhan. Bukan untuk memuaskan hawa nasus mata yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan pada akhirnya mencelakakan diri sendiri. Seperti kita lihat ilustrasi tentang Mike Tyson. Pak Lo, sejak kapan Pak Lo Bukan kebetulan saya mendapatkan seorang guru sekolah minggu yang mengasihi Tuhan. Di situ saya bisa kenal Tuhan melalui apa yang diajarkan maupun melalui lagu yang diajarkan kepada saya. Saya tertarik ada satu kata Inspiring people with music. Inspiring people with music. Menginspirasi orang melalui musik. Saya lagu rohani pertama yang saya kenal itu adalah diajarkan oleh guru saya waktu guru agama Kristen saya ketika 4 SD. Saya masih ingat kata-kata itu. seperti demikian kata-katanya. Jiwa ragaya Tuhan padamu ku sembahkan dan sepanjang umurku aku jadi hambamu. menarik Pak Loh. Apa yang Pak Loh sampaikan dan pujian yang boleh dinyanyikan itu sungguh menggugah saya pribadi. Saya melanjutkan pertanyaan kita. Pak Loh bagaimana menurut Anda melihat peran dan keterlibatan Tuhan dalam pelbagai aspek hidup Anda? Tuhan sangat besar dalam hidup saya. Selain Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan kepada saya semua yang saya memiliki itu adalah juga adalah pemberian Tuhan bagi saya. Pernahkah kecewa dengan Tuhan? Atau ada pernah rencana meninggalkan Tuhan? Karena saya sejak kecil sudah mengenal Tuhan mungkin sama sekali tidak ada rencana bagi saya untuk meninggalkan Tuhan kecewa mungkin ada tapi kekecewaan itu bisa berangsur hilang pelan-pelan kekecewaan itu bisa berangsur hilang jika jika lo tidak mengenal Tuhan pernah terbayangkan akan menjadi seperti apa seorang lo keng hong kalau saya tidak mengenal Tuhan mungkin saya bisa menjadi seorang yang sangat sombong orang yang tinggi hati orang yang egois dan sulit untuk menghargai orang lain Pak lo saat ini kan banyak hamba Tuhan setelah pensiun ataupun meninggal keluarganya mengalami kesulitan secara ekonomi bagaimana nasihat Pak lo bagi mereka apakah Pak lo sendiri ada pengalaman praktis yang bisa dibagikan dari kasus di atas seorang hamba Tuhan yang pensiun kemudian keluarganya mengalami kesulitan secara ekonomi itu bukan dialami oleh seorang hamba Tuhan saja masyarakat umumnya seperti itu ketika dia masih bekerja bisa mencari nafkah dia tidak kekurangan dia bisa menafkai hidupnya tapi banyak orang masyarakat yang tidak pernah mempersiapkan payung sebelum hujan dia lupa satu hari dia akan memasuki pensiun dia tidak ada penghasilan lagi jadi sebetulnya kita harus mempersiapkan payung sebelum hujan sejak kita muda kita sudah harus mempersiapkan payung itu sejak muda kita hidup hemat hidup sederhana uangnya kita investasikan supaya ketika kita masuk usia pensiun sudah tidak khawatir karena saya sudah mempersiapkan masa pensiun saya jauh ketika saya masih muda jadi sebelum seseorang pensiun dia harus jauh-jauh hari mempersiapkan payung sebelum hujan mempersiapkan uang yang banyak untuk memasuki masa pensiun orang masyarakat suka lupa untuk hal itu satu hari ada teman SD saya teman SD dia sudah cuci darah 12 tahun kakinya kena diabetes sudah diamputasi dan yang satunya lagi juga sudah mulai membusuk satu hari dia telepon saya dia bilang saya ada uang 500 juta uang 500 juta saya baru jual rumah rumah saya sebelah saya saya jual rumah dapat 500 juta Hong boleh dibeliin saham apa ya orang itu sangat percaya sekali sama saya teman SD ini saya bilang udah kamu beli saham indahkiat deh langsung dia beli dia gak banyak tanya Hong beli cuma satu saham aja ya kenapa gak dua saham tiga saham atau lima saham enggak saya bilang beli indahkiat langsung beli indahkiat beli semua beli semua dan saham indahkiat itu dari seribu naik ke dua puluh ribu waduh uang dia yang 500 juta itu jadi lima minat sekarang puji Tuhan untuk biaya dia merobat segala macem dan cukup untuk masa tuanya pak ya untuk masa tuanya satu malam ada seorang pendeta datang ke rumah saya dibawa oleh teman saya saya tidak mengenal beliau saya tidak mengenal beliau dia tanya uang dana pensiun saya dikelola oleh yayasan gereja tapi saya lihat uang ini gak bertumbuh apa lebih baik saya cairkan saya tarik saya belikan saham saya bilang ya boleh pak daripada gak bertumbuh kemudian saya suruh dia beli saham indakia saham itu naik kemudian saya dengar pak pendeta ini tulis surat ke gereja mengundurkan diri wah saya bilang kenapa bapak mengundurkan diri saya mau melanjutkan kuliah dimana pak di los angeles ukurannya pak pendeta kenapa bapak gak minta biasiswa dari gereja oh gak bakalan dikasih pak kalau minta melanjutkan kuliah di los angeles bapak mau kuliah dimana di payola oh keren pak dulu waktu bapak tarik uang bapak berapa yang bapak terima 130 juta pak sekarang uang bapak ada berapa ada 1 miliar oh puji Tuhan lumayan demikian pak lo ngomong-ngomong selain Tuhan Yesus yang menjadi toko utama dalam hidup kita siapakah toko di dunia dan yang di Indonesia yang anda kagumi saya sebagai seorang investor saham tentu saja toko dunia yang saya kagumi adalah Warren Buffett beliau dengan hanya berinvestasi di bursa saham bisa menjadi orang terkaya di dunia mungkin kalau tidak ada beliau Warren Buffett mungkin saya tidak berani menjadi seorang investor saham karena gak ada bayangan masa depan saya seperti apa tapi karena Warren Buffett ini bisa dari berinvestasi saham bisa menjadi orang terkaya di dunia sehingga saya sangat yakin kalau dia bisa menjadi orang saya pun bisa menjadi orang yang berhasil itu contoh nyata bagi saya sebagai seorang investor sedangkan toko di Indonesia yang saya kagumi tentu saja Pak William Surya Jaya dia adalah pendiri dari Astra Internasional dia seorang pengusaha yang jujur pengusaha yang berintegritas dan bertanggung jawab ketika dia sudah buktikan ketika Bang Suma kesulitan dia rela memberikan saham Astra Internasionalnya untuk membayar kewajiban Bang Suma padahal kalau dia tidak membayar pun bisa itu kan namanya perseroan terbatas betul terbatas sampai sampai besar modal yang dimasukkan sampai harta bank itu saja tidak usah harta pribadi namanya juga perseroan terbatas tidak usah harta pribadi juga diserahkan tapi beliau adalah karena beliau adalah pengusaha yang jujur bertanggung jawab dan berintegritas dia rela memberikan perusahaan Astra Internasional yang sekarang nilainya 200 triliun lebih yang labahnya setiap tahun 20 triliun diserahkan untuk melunasi kewajibannya di Bang Suma itu dialah teko pengusaha Indonesia yang saya kagumi pengusaha yang jujur berintegritas dan bertanggung jawab demikian Pak Yusuf Wah menarik sekali ya Pak Lo tapi sekarang kita coba beralih masalah kehidupan keluarga ini yang jarang kita mendengar Pak apakah Pak Lo ada kesulitan di dalam mengatur quality time dengan keluarga Tentu saja saya sebagai seorang sleeping shareholder pemegang saham yang tidur tentu saja tidak mempunyai kesulitan di dalam mengatur waktu karena saya punya waktu yang waktu luang yang banyak sekali karena saya tidak mengerjakan apa-apa di dunia ini ada empat macam orang orang yang pertama orang yang banyak waktu tetapi tidak punya uang siapa dia dia adalah pengangguran hidupnya jadi penalu buat orang lain orang yang kedua adalah orang yang banyak waktu tetapi banyak uang tetapi tidak punya waktu siapa dia dia adalah pengusaha para eksekutif yang ketiga adalah orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang siapa dia dia adalah karyawan yang gajinya kecil UMR tiap hari dia sibuk bekerja habis bulan uangnya habis dan orang yang tidak punya waktu tidak punya uang ini jumlahnya sangat banyak signifikan orang yang keempat adalah orang yang bukan hanya banyak uang tapi dia juga banyak waktu banyak siapa dia dia adalah sleeping shareholder dia adalah pemegang saham yang tidur ada pepatah mengatakan time is money waktu adalah uang itu pepatah yang keliru time is more valuable than money uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi tapi waktu kita yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi alangkah berbahagiannya seseorang yang kalau dia punya bukan hanya punya banyak uang tapi dia juga punya banyak waktu luang Warren Buffett pernah berkata demikian dia punya uang 80 miliar dolar dia bilang saya bisa beli rumah dimana saja saya bisa beli tapi ada satu hal yang saya tidak bisa beli yaitu saya tidak bisa memberi waktu alangkah berbahagiannya seseorang yang bukan hanya bisa punya banyak uang tapi juga punya banyak waktu saya tidak pernah kesulitan di dalam mengatur waktu saya setiap hari saya 24 jam di rumah bersama dengan istri dan anak saya masyarakat sekarang di tengah pandemi ini melakukan WFH sudah satu tahun WFH mungkin 10 bulan tapi saya sudah WFH itu 25 tahun work from home sudah 25 tahun jadi saya punya waktu banyak dan tidak pernah kesulitan di dalam mengatur waktu saya bersama dengan istri dan anak ya saudara-saudara sekalian kita boleh belajar ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Lo tadi cukup inspiratif dan Pak Lo menempatkan keluarga itu begitu penting di dalam hidupnya ya walaupun sudah WFH selama 25 tahun lebih kita sudah dengarkan sejak adanya coronavirus ini banyak yang WFH belum sampai setahun terjadi keretakan dalam rumah tangga terjadi salah pengertian tetapi Pak Lo di dalam kesibukan dia walaupun sebagai sleeping shareholder tetapi tetap bisa mengutamakan waktu bagi keluarga luar biasa kemudian apa yang Bapak ajarkan terhadap anak-anak terkait kerohanian karir dan juga saham saya biasa anak-anak sejak kecil sekali selalu saya dan istri saya pasti akan setiap minggu pasti pergi beribadah ke gereja anak saya ikut di sekolah minggu saya di tempat dewasa sejak kecil sejak playgroup saya menyekolahkan anak saya di sekolah Kristen supaya dia mengenal Tuhan mempunyai bisa memiliki karakter Kristus anak saya pun namanya Lukas saya beri nama Lukas artinya dia seorang yang menulis Injil Lukas yang kecil saya berikan nama Filip Filip itu artinya Filipus saya ingin anak saya seperti Filipus maka saya beri nama dia Filip di Alkitab ditulis Filipus orang bayi penuh dengan roh kudus dan iman saya kecil dibawa ke gereja disekolahkan di sekolah Kristen sampai dia SMA dan mengenai Kalir tentu saja setiap orang mempunyai passion yang berbeda saya suka dengan investasi sedangkan anak saya yang pertama itu suka dengan IT saya orang yang gak tetapi anak saya jago sekali soal IT dia mengerti soal data center networking dan yang kedua anak saya yang kedua dia baru mungkin 15 Maret nanti di Wisuda di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik jurusan mesin sama alumni seperti Pak Yusak dari Universitas Indonesia juga wah luar biasa Pak Bapak jadi seorang orang tua yang cukup berhasil untuk memimpin anak-anak berkat Tuhan tidak terlibat juga dengan gaya hedonis oh tidak anak-anak saya mengikuti gaya hidup saya tetap hemat dan sederhana seperti like father like son saya lihat saat ini kan aset Bapak diperkirakan ada lebih dari 2 triliun 2 triliun itu 2 ribu juta atau berapa ya 2 ribu miliar waduh 2 ribu miliar wah Pak 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 lo apakah Bapak merasa cukup dengan apa yang Bapak memiliki saat ini dan ada rencana berhenti main saham tentu saja uang itu lebih dari cukup Pak berlimpah-limpah buat saya apalagi gaya hidup saya sangat sederhana hidup hemat sederhana tidak foya-foya pasti pasti lebih tidak akan habis-habis karena gaya hidup saya yang sederhana bukan seperti Mike Tyson kalau hidup saya seperti Mike Tyson habis jadi bisa habis kapan saya rencana untuk pensiun berhenti ternyata berinvestasi di bursa efek Indonesia itu tidak tidak capek tidak capek kita beli dan tidur saja tau-taunya kita bangun kita jadi orang kaya lihatlah Warren Buffett sekarang usia 90 tahun dia masih aktif berinvestasi usia 90 tahun saya baru 62 masih terlalu muda untuk pensiun jadi saham itu berinvestasi saham itu sangat ringan sekali tidak usah bekerja hanya membeli dan disitu ada eksekutif yang bekerja kita hanya sebagai pemegang jadi sleeping shareholder kalau perusahaan yang kita beli perusahaan yang hebat kita diem saja santai-santai tiap hari mungkin saya akan menjadi seorang investor saham sampai akhir hidup saya tidak akan berhenti dan baru berhenti ketika Tuhan Tuhan panggil saya pulang kira-kira demikian Pak Isha Pak Lo jika Pak Lo diberi umur sampai 80 tahun mungkin 90 tahun bahkan bahkan apakah yang akan Bapak lakukan di masa usia lanjut itu saya belum terpikir Pak mau melakukan apa-apa karena sekarang saya sudah 31 tahun menjadi seorang investor saham kalau Tuhan kasih saya umur panjang 80 sampai 90 mungkin mungkin saya tetap sebagai seorang investor saham karena sudah 31 tahun melakukan hal itu dan itu yang terbaik menurut saya disuruh usaha yang lain pasti saya nggak bisa harus belajar dari nol lagi saya nggak bisa melakukan apa-apa melakukan hal yang lain kantor nggak punya Bapak punya kantor ya aski saya nggak punya kantor nggak punya pabrik nggak punya pelanggan satu pun nggak punya follower satu pun nggak mau karyawan satu pun nggak punya sekretaris nggak punya staff keuangan nggak punya bos nggak punya partner nggak punya utang juga nggak punya lagi jadi saya nggak bisa melakukan hal lain yang saya bisa lakukan jadi sleeping shareholder jadi pemilik perusahaan publik habis beli karena disitu ada eksekutif yang mengurus perusahaan itu jadi saya cukup tidur dan bersantai-santai setiap hari mungkin belum terpikir kalau Tuhan kasih saya umur panjang 89 mungkin 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 karena saya 31 tahun melakukan hal itu mungkin akan akan berlanjut saudara-saudara sekalian saya percaya setiap orang punya alasan di dalam menjalankan hidup yang Tuhan percayakan sesuai dengan talentanya masing-masing demikian juga yang sudah kita dengar dari Pak Lo bahwa dia akan terus menekuni bidang saham ini sepanjang hidupnya saya yakin ini karena dia percaya bahwa saham ini bisa menggerakkan roda perekonomian yang boleh menjadi berkat bagi orang banyak menciptakan pelbagai lapangan kerja dan pada akhirnya nama Tuhan bisa dimuliakan Pak di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 tertulis demikian Pak sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki baik pakaian baik karir baik keluarga ataupun juga kekayaan bahkan hidup kita pun itu ya kita terima dari Tuhan apakah Pak Lo mengaminkan hal ini saya mengaminkannya Pak saya mengaminkannya lalu bagaimana Bapak mengekspresikan merealisasikan apa yang Bapak aminkan ini misalnya saya dulu saya orang yang tidak punya bekerja sebagai seorang pegawai tata usaha selama 11 tahun tidak naik pangkat dari gaji 20.700 sampai ke 350.000 sekarang Tuhan berkati hidup saya menjadi seorang triliuner tentu saja itu pasti Tuhan yang berikan tidak mungkin seorang yang bekerja selama 11 tahun jadi pegawai tata usaha itu pasti kalau sekarang bisa seperti sekarang itu pasti Tuhan yang berkati hidup saya itu karena Tuhan lah yang memberkati hidup saya saya ingat seperti hidup saya ini seperti Yusuf Yusuf itu sebelum dia menjadi Perdana Menteri di Mesir dia adalah seorang narapidana narapidana ya ya karena Tuhan yang mengangkat dia ada satu keajaiban yang luar biasa seorang napi bisa menjadi Perdana Menteri seperti itu jadi semua yang saya miliki itu itu adalah berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup saya nah lalu pak dengan harta yang begitu banyak yang Tuhan anugerahkan yang seperti Bapak aminkan tadi apakah rencana Bapak ke depan Pak lo mau dikenang sebagai siapa nanti ya karena saya seorang investor saham ya mungkin akan dikenang sebagai seorang investor saham hanya itu saja tapi tentu saja seorang investor saham yang yang punya reputasi yang baik seorang investor saham yang terhormat bukan seorang investor saham yang tipu sana tipu sini bukan seorang yang suka menipu orang lain tapi seorang yang punya reputasi yang baik seorang investor saham yang terhormat bukan seorang yang suka tipu sana tipu sini uang saya yang begitu banyak saya belum tahu akan mau diapakan belum punya rencana untuk diapakan saya berdoa satu hari Tuhan memberikan kemurahan hati kepada saya agar uang itu bisa saya bagikan kepada orang yang tidak punya kepada orang miskin seperti Tuhan pernah katakan kepada orang muda yang kaya itu bagikanlah hartamu kepada orang-orang yang miskin itu maka kamu akan terima harta di sorga saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kemurahan hati kepada saya Bapak sudah memiliki dua-duanya sekarang Pak ya memiliki harta di sorga hidup kekal juga harta di dunia ya dan kiranya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Pak lo ya dan terwujud sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan Pak lo terakhir ini adalah apakah pesan Pak lo kepada mahasiswa investor 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 muda pasangan suami istri pengusaha yang menjadi sobat Yasky TV dan hardline serta mewakili seluruh pendengar yang menyimak siaran ini di 103 radio yang bergabung dalam japri jadilah seorang yang cerdas finansial banyak orang pintar yang saya temukan banyak orang yang pintar tapi mereka tidak cerdas finansial pintar tapi tidak cerdas finansial jadilah seorang yang cerdas finansial hidup hemat sederhana dan menjadi orang yang cerdas finansial tentu kita akan bisa menjadi seorang yang mempunyai menjadi seorang yang hidupnya sejahtera hidupnya sejahtera demikian para sobat yang dikasih Tuhan sampai disini dulu perjumpaan kita di program Zumpa CEO dan terima kasih kepada Bapak Lokeng Hong yang telah membagikan kiat-kiatnya di dalam mengenai saham tapi khususnya juga bagaimana gaya hidup dan boleh menjadi berkat melalui program Zumpa CEO ini yaitu Christ Executive Officer saya pendeta Yusak Wijaya bersama seluruh tim Yasky TV dan Hardline juga berterima kasih atas kesedihan Anda semua yang telah menyaksikan acara ini kami doakan agar Anda semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimanapun keadaan kita baik sehat sakit ataupun mengalami banyak pergumulan lainnya biarlah kita semua tidak kehilangan sukacita dan terus berharap kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan pertolongan dan penghiburan satu-satunya dalam hidup kita Tuhan memberkati sampai kekuatan 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 Terima kasih.